Buku kedua Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 51. Sian Po membalas hormat tah dasar kau yang mengalah, saudara silahkan diiduk katanya, ia pun berlaku sungkan. Berkata demikian diam-diam kacung itu mengedipkan mata pada kawannya. Hang Chi Tiong memainkan peranannya sangat bagus, dia berpura-pura malu, Ming Hiong tersohor gagah. Sungguh itu sangat tepat. Namun Ng Hiong, aku yang rendah ini ingin juga mencoba barang tiga jurus. Apakah sudi melayani aku tanyanya Siaw Po menangguk? Baik, sahutnya singkat dan ia pun maju untuk memutai menyerang. Tangan kirinya menyambar ke dada orang itu, dan tangan kanannya mencari rusuknya, itulah silat Siaw Lin Sia yang diberi nama Chiamo Hakim Naciryu. Tian Chuan maju untuk bergurau saja, ia tak menyangka si kacung menggunakan tipu silat yang terkenal. Diam-diam ia sangat kagum dan ia berkata dalam hairi, Wiyah Hiocu sangat cerdas, dia hanya menyangka ilmu silat itu sangat cepat sekali hingga orang yang terkena tidak celaka. Karena Siaw Po menggunakannya tanpa dukungan tenaga dalam dengan sabar ia membalas untuk melayani orang itu dalam berlatih. Karena Siaw Po melayaninya dengan sungguh-sungguh maka ia pun sungguh-sungguh pula hingga tampak mereka sedang bertempur lewat beberapa jurus. Kelihatan mereka bergumul dan mendadak Tian Chuan menjerit aduh lalu tangannya pun turun, orang itu mundur beberapa langkah dan tangan kirinya dipakai untuk memegangi tangannya yang kanan, ia berlagak seperti orang terkilir. Aku tak keluk, katanya sambil ia memegangi tangan sendiri yang keselau itu. Hingga sempurna sekali ia memainkan perannya itu, menyusul orang Sia Chie itu, Hoan Kong Hian dan Cian Lok pun menantang bergebrak dengan kebergantian Siaw Po tetap menggunakan jurus itu dan dengan hanya delapan jurus mereka satu persatu mengalah kalah. Kali ini kami melihat ilmu silami Hing Hiong. Baru macu kami terbuka dan apabila Hing Hiong lewat di hok busan kami minta Hing Hiong sudi mampir barang beberapa hari kata Ko Gan Ciaw, semua kawanan berandal dari hok busan memanggil Hing Hiong yang berarti pendekar pada Siaw Po. Ia pun membawa aksi dengan baik, pasti jawab Siaw Po. Namun harap saja kedatanganku tidak dijadikan gangguan lalu kawanan perampok itu memberi hormat dan berlalu dari hadapannya sambil menuntun kuda mereka, sampai jauh mereka baru menaiki kuda-kudanya. Mereka tidak berani menaiki kudanya di depan Siaw Po. Sampai di situ tak dapat dekek Song tidak takluk, ia lalu menghampiri Siaw Po dan memberikan ucapan terima kasih. Jangan sungkan-sungkan, hanya nasib baik saja yang membuatku dapat mengalahkan mereka itu kata Siaw Po sambil tertawa. Kali ini Siaw Po berbicara dengan sungguh-sungguh akan tetapi dengan kera merendah itu dekek Song merasa malu dan hal itu yang membuat mukanya berubah merah karena malu. Siaw Po lalu melanjutkan perjalanan, dan malam itu Siaw Po telah sampai di kecamatan Hian Koan dan mereka mencari rumah penginapan. Sewaktu mereka berada berdua kuilan berkata pada Siaw Po, orang yang bermain sandiwara tadi siang itu apakah sahabatmu guru itu sangatlah lihai hingga ia dapat melihat orang yang berlatih secara sungguh-sungguh dan orang yang sedang bermain main, cuma kek Song saja yang dapat dikelabuhinya. Siaw Po tahu kalau gurunya itu dapat mengetahui sandiwaranya, maka ia memberikan jawaban sambil tertawa. Mereka cuma kenalan biasa saja, mereka semua berilmu sangat tinggi mengapa mereka mau berkelahi denganmu secara main-main tanyanya. Siaw Po kembali menjawab. Mereka itu semua tidak puas menyaksikan kejumawaan dekong cu ia sengaja meminjam muridmu ini, suhu, buat memberi pelajaran kepada kejumawaan pemuda takabur itu, kata Siaw Po. Kiulan berdiam sejenak, jawaban itu beralasan juga. Tadi ilmu silapmu itu kau jalankan dengan baik juga, kata Kiulan kemudian itu ia gerak-gerik dari ilmu Po Anjak Chiang, sebenarnya itu tak ada harganya, itu hanya dapat dipakai untuk menggertak orang, kata si anak muda yang tertawa pula. Pembicaraan itu terhenti karena di luar rumah penginapan terdengar suara kuda yang berisik, jelas ada orang yang mau bermalam di situ, menyusul terdengar pula suara keras dari seseorang. Kami membutuhkan sebuah kamar kelas satu yang paling baik, buat yang lainnya seadanya saja pun boleh Siaw Po mengenali suara orang yang berbicara itu, iyalah Ye Autosei Cugeo Lipsin. Lalu terdengar suara pemilik hotel yang menjamin kamarnya terpilih dan tak ada kutubusuknya meski cuma satu ekor. Silahkan cuan turut aku kata pemilik itu. Siaw Po lalu menanyakan pada gurunya. Suhu bukankah kita akan membinasakan gosem kuia, sahut Kiulan? Akan tetapi bukan sekarang. Aku memerlukan sebuah tempat sunyi untuk aku beristirahat satu bulan lamanya guna memulihkan seluruh kesehatanku, tentang gerak-gerik kita lebih jauh akan aku tentukan nanti saja, jika sekarang aku menemukan lawan yang lihai, aku tak dapat melayaninya, kau tahu caramu mengacau itu tak cocok bagi kami kaum triat-tiam bun, walaupun ia mengatakan demikian, pek ini tersenyum ia teringat semua perbuatan Siaw Po yang sangat jenaka. Siaw Po mengangguk. Benar, kesehatan suhu paling utama, katanya. Kacung ini lantas membuka buntalannya dan mengeluarkan daun teh Kie Chio Ling Cheng yang paling tersohor. Ia segera menyeduh daun teh itu. Setelah itu ia menyuguhkannya kepada gurunya sambil berkata, Kelak di kemudian hari, apabila aku sudah berhasil mempelajari ilmu silat dari suhu, setiap berhadapan dengan musuh, akan aku gempur musuh itu secara laki-laki sejati. Suhu, aku ingin pergi keluar untuk melihat-lihat ada sayuran apa yang masih segar, Kie Wulan mengangguk memberikan perkenannya, maka muridnya itu pergi keluar tanpa keksong dan aku sedang berjalan bergandeng tangan keluar dari rumah penginapan. Nampaknya pergaulan mereka semakin erat. Menyaksikan demikian, Siaw Po merasa iri hati. Diam-diam ia mengintip mereka itu. Ketika aku menolahkan kepalanya ke belakang, tampak Siaw Po yang sedang berjalan di belakangnya. Mau apa kau mengikuti aku? Aku bukan lagi mengikuti kau sahut Siaw Po. Aku sedang membeli sayuran untuk suhu, Baik, kata si Nona dengan suara keras, Dekongcu, mari kita pergi ke sana dan dengan tangannya ia menunjuk ke barat kota tempat sebuah bukit kecil. Panas hatinya Siaw Po dan ia berkata, Kau harus berlaku sedikit berhati-hati jika kau bertemu orang jahat, Aku tak dapat menolongmu lagi. Mek tu si Nona terbelalak mendengar ucapan itu. Siapakah yang menginginkan pertolonganmu? Tanyanya ketus. Sementara itu aku dan Dekongcu merasa tidak puas terhadap Siaw Po. Hektometer terus ia mempercepat langkahnya, Untuk meninggalkannya pergi Siaw Po tidak melayani si Nona bicara, Anak muda itu mengawasi Nona itu menyusul di pemuda, Ia mendengar tawa aku dan hatinya menjadi panas. Tanpa terasa ia merabat pisau belatinya yang sangat tajam, Yang sudah sering meminta korban. Hampir ia lari menyusup tapi baru dua tindak, Ia sudah berhenti karena hatinya berpikir, Aku bukanlah mereka berdua, Dengan menahan hawa amarahnya, Siaw Po lalu pergi ke pasar untuk membeli sayuran, Seperti kuacai dan jamur lalu kembali ke hotel, Ketika itu aku berdua masih belum pulang. Mungkin mereka berdua sedang berkasih-kasihan. Kembali ia menjadi sangat mendongkol hingga ia berkata seorang diri, Lalu ia terkejut karena ada orang yang menepuk bahunya Dengan perlahan seraya orang itu memeluknya sambil tertawa. Eh, Wieto Utong kau ada di sini katanya. Siaw Po menoleh dengan cepat, Ia mengenali orang itu Gie Lim Siawie Congkoan Culiong Kepala pengawal pasukan raja, Dari terperan jatia menjadi girang dan tertawa. Eh, kau pun berada di sini tanyanya. Di belakangnya juga tampak beberapa Siawie yang mengenakan Pakaian seragam pasukan biasa namun mereka tidak ada yang berani datang. Di sini ada banyak orang mari ke kamar Kuculiong berbisik. Kiranya yang datang tadi itu termasuk rombongan Siawie ini. Siaw Po menurut, Dan sampainya ia di dalam kamar barulah Siawie itu memberi hormat. Sudah. Sudah, sambil berkata demikian ia merogoh sakunya untuk mengambil uang dan berkata pergi kalian minum arak. Semua Siawie tahu jika ia bertemu dengan Siaw Po pasti mereka memperoleh uang dan sekarang ini terbukti mereka menerima uang dan mengucapkan terima kasih lalu mereka pergi. Seberlalunya beberapa orang Siawie, Seuliong berkata pada Siaw Po dengan sangat perlahan. Ada segerombolan pengkhianat yang berniat melakukan pemberontakan dan mereka sekarang sedang berkumpul di hokan tempat mereka membuat permufakatan. Sri Baginda dapat tahu maka kami dikirim kemari untuk melakukan penyelidikan. Dalam hati Siaw Po terkejut juga. Si Raja Cilik itu pandai juga mencari rahasia gerak-gerik pemberontak pikirnya. Siaw Po berkata pada kepala barisan pengawal pribadi Raja itu. Aku juga datang kemari untuk maksud yang sama. Menurut apa yang aku dengar, rapat mereka apa yang disebut Set Kwi Taiwie rapat besar untuk membunuh kura-kura, Seuliong mengacungkan jempoinya. Hebat! Hebat, pujinya! Apapun tak dapat lewat dari metu ye to utong Siaw Po terdiam. Berita apa saja yang telah kalian peroleh tanya Siaw Po selang sejenak. Dua orang anggotaku sudah masuk menelusup ikut rapat besar mereka, kata Seuliong. Kami mendengar halnya, mereka itu akan menentang Gou Sam Kwi, untuk itu setiap provinsi telah mengangkat ketua ikatan, yang disebut Beng Cu. Kami telah mengetahui nama mereka itu, hati Siaw Po tercekat juga. Siapa, siapakah beberapa Beng Cu itu tanyanya? Mereka lah Bok Yam Seng dari In Lam dan De Kek Song putra kedua dari Dekeng dari Taiwan Hokiang, Sahutuliong dan ia pun menyebutkan nama-nama yang lainnya. Apakah kau pernah lihat atau pernah mendengar Bok Yam Seng dan De Kek Song itu Siaw Po menanya lebih jauh. Bagaimanakah romen dan potongan tubuhnya? Karena di waktu malam dan gelap, kedua saudara kami itu tidak dapat melihat dengan jelas, si Cong Kuan memberikan keterangan mereka berdua juga tak berani mendekati, ada titah apalagi dari Sri Baginda tanya Siaw Po yang kemudian menanyakan hal yang lain. Sri Baginda memerintahkan pada kami untuk mengadakan penyelidikan secara diam-diam, supaya kami jangan seperti mengeperak rumput dan membuat tular kabur nanti setelah mendapatkan keterangan jelas barulah mereka akan dibasmi semuanya, sungguh Raja sangat cerdas dan pintar Siaw Po memuji. Tutu aku, jika nanti kau kembali ke kota Raja kau sampaikan pada Baginda bahwa Siaw Po budaknya, tengah mengadakan penyelidikan juga dan nanti setelah mendapatkan keterangan yang pasti barulah aku pulang dan memberikan laporanku pada Raja Bai. Baiklah Tautong jikalau kau berhasil tentu Tautong akan mendapatkan hadiah dari Raja yang sangat besar, hadiah tinggal hadiah yang penting sekarang mendapatkan muka terang dari semua Siaw Po, kata Siaw Po yang pandai berbicara itu. Sekarang Tautong aku ada suatu urusan, untuk itu aku hendak meminta bantuan padamu, apakah itu Tautong aku tanya para Siaw Wee. Untuk Tautong aku kami bersedia melakukannya, itu suatu urusan yang membuat orang sangat mendongkol kata Siaw Po yang menunjukkan muka penasaran masalahnya begini aku mempunyai seorang nona yang menjadi sahabatku, tetapi sekarang ini ia sedang bermain api dengan orang yang bermata keranjang. Baru Siaw Po berkata sampai di situ para Siaw Wee lalu mendaprat mereka berkesan sangat baik terhadap anak muda itu dan sebaliknya sangat membenci orang yang telah merusak hubungan antara Siaw Po dengan nona itu. Bangsat itu bernyali besar hingga ia berani mengganggu pacar Tautong, baiklah kami akan melabrak dan membinasakannya, membinasakan dia, itulah tak usah kata Siaw Po yang terus bersikap sabar. Cukup dengan kalian melabraknya dan yang laki agar dia tahu rasa, sebenarnya anak itu sahabatku, maka jangan kalian menghajarnya dengan kekerasan dan jangan kau menyentuh si nona, para Siaw Wee tertawa. Kami mengerti, kata seorang, terhadap sahabat wanita Tautong, siapakah yang berani berlaku kurang ajar mereka tadi menuju ke barat, kata Siaw Po. Sebentar, setelah kalian mengeroyok si anak muda, aku akan datang pura-pura menolongnya, kalian harus segera melarikan diri, supaya dengan demikian aku akan mendapat muka, kembali para Siaw Wee tertawa. Tautong, sungguh menarik hati perintahmu ini, kata mereka. Touliong juga tertawa. Nah, kalian pergilah katanya, lengat, kalian harus berlaku hati-hati jangan sampai rahasia terbuka, biar Tautong Taijin akan menganggap kalian bukanlah sahabat-sahabat baiknya. Lagi-lagi para Siaw Wee itu tertawa. Buat Tautong, apapun akan kami lakukan, baik, kami akan berlaku hati-hati sekali, kata mereka. Ah, sungguh gila kata seorang Siaw Wee. Kenapa anak itu demikian kurang ajar? Dia berani mempermainkan pacar Tautong, itu sama saja dengan dia mempermainkan ibuku, Bagaimana aku tak akan mengadu jiwa dengannya mendengar itu semua orang tertawa. Perlahan sedikit Siaw Po memperingatkan. Jaga jangan sampai ada orang yang mendengar pembicaraan kita ini walaupun demikian para Siaw Wee itu pada tersenyum. Kemudian mereka mengundurkan diri, semuanya nampak sangat gembira. Siaw Po cepat-cepat membawa sayurannya ke dapur, dan jeserahkannya kepada koki ia lalu memberikan persen seraya berpesan agar memasaknya yang baik. Selesai itu ia pergi ke kota barat, mulanya cepat sedikit seterusnya ia berjalan perlahan-lahan. Kira-kira berjalan satu li, ia mulai mendengar suara berisik orang saling menggentak. Kemudian tampak beberapa orang sedang berkelahi dengan seru. Hebat bocah itu pikir Siaw Po. Bagaimana seorang diri dia dapat melayani demikian banyak orang Siaw Po tertegun melihat perkelahian itu, sebab ia mendapatkan kenyataan bahwa para Siaw Wee bukan mengeroyok dekek song. Melainkan tengah mengepung tujuh atau delapan orang yang memela dirinya sambil mepek pada dinding kota. Mereka itu rombongan Bokyam Seng dan Gau Lipsin, diantaranya terdapat seorang nona yang bersenjatakan sepasang golok, rambut nona itu kusut awut-awutan, dengan lincah nona itu berkelahi di sisi Bokyam Seng, di atas kota tampak dua orang, bahkan merekalah dekek song dan aku. Keduanya sedang asyik menonton sambil bergan dengan tangan. Menyaksikan demikian pemuda itu nampak lucu. Selaka mereka salah rabat katanya dalam hati, terang mereka melihat dekong cu bersama nona itu dan mereka salah sangka cu liong dengan golok di tangan membuat pengawasan tidak ayah lagi Siaw Po menghampiri congkoan itu untuk mengatakannya. Kalian keliru yang aku maksud itu yang berada di atas tembok itu habis berkata demikian ia lalu pergi. Mendengar demikian, congkoan terperanjat maka ia lalu berteriak keliru. Keliru, hei sahabat yang berutang bukannya kalian cepat kasih mereka pergi para Siawie yang mendengar suara pimpinannya itu serempak mundur. Lipsin semua berhati lega, ia sendiri melihat Siaw Po maka ia berkata dalam hati. Oh, kembali Wienkong yang menolong kita. Tak apa andai kata kami sendiri yang terbinasa, asal jangan Siaw Ong terjatuh ke dalam tangan musuh, yang dimaksud Siaw Ong, pangeran ialah Bok Yam Seng, si putra raja muda. Karena tak leluasa buat menemukan Siaw Po di saat seperti itu, Lipsin mengajak kawan-kawannya menyingkir ke arah utara. Siaw Po sementara itu menghampiri aku. Suci, kenapa mereka itu bertempur tanyanya pada si Nona yang ia gilai, siapakah mereka itu tidak tahu. Kata tentara itu, mereka menagih hutang, sahut si Nona. Mari kita pulang. Suhu pasti kesepian, ajak Siaw Po. Silahkan pulang dulu, aku akan menyusul kemudian, jawab aku. Baru saja aku berkata demikian, tampak para Siaw Ong tengah memanjat tembok. Mereka semua berlarian, lalu seorang Siaw Ong menunjuk keksong saya berkata, itu dia yang berhutang padaku dekong Cu Sute, mari kita pergi dari sini. Lihat serdadu Takcu itu tengah berbuat sewenang-wenang, celaka kalau mereka mengganggu kita kata Siaw Po secara perlahan. Aku merasa khawatir. Baik mari kita pulang katanya, Siaw Ong tadi justru telah menghampiri lalu ia berhadapan dengan keksong dan berkata dengan nyaring. Kemarin dihokan waktu kau pelesiran di rumah Hina, kau berhutang padaku selaksa tel terak, hayo sekarang kau bayar ngacobelo bentak keksong gusar, siapa yang pelesiran di tempat Hina-Dina. Kenapa aku berhutang padamu kau masih menyangkal kata Siaw Ong itu, malam itu di pangkuanmu duduk seorang nona manis siapakah mereka itu belum lagi keksong menyangkal seorang Siaw Ong yang lainnya sudah mendahului berkata, yang lebih tua namanya Acui yang muda Hang Po. Ketika itu di kiri ia menciumi pipi si nona lalu kau meneguk arak dan di kanan kau mengelus-elus pipi si nona yang kanan dan kau meneguk arak lagi, sungguh sedap hidupmu itu kau menembrung Siaw Ong yang ketiga, sambil memeluk si nona di kiri dan kanan muka sudah berjudi denganku, ketika itu kau kalah 2.000 tel perak dan kau meminjam uangku 3.000 tel, kau katakan hendak bermain terus untuk menebus kekalahannya kau juga meminjam 2.000 tel dari kenalanku, kemudian kau meminjam lagi 1.000 tel dan terhadap saudara ini kau pinjam 1.500 tel, dan kepadaku, kata Siaw Ong yang keempat, juga 1.500 tel menyusul kata-kata itu, mereka masing-masing mengulurkan tangan. Mari bayar uangku kata mereka bergantian jikalau membunuh manusia harus dibayar dengan nyawa, kau berhutang pada kami uang maka kau harus membayar dengan uang juga, lekas bayar aku berpikir mendengar suara para Siaw Ong itu ia ingin mempercayai separuhnya, tapi dia ingat Siaw Ong di rumah hina itu dan selama dalam gerombolan pohon itu sudah merabah-rabah tubuhnya, memang malam sebelum itu Setku Taiwi, Kek Song pernah tidak pulang dan pulangnya di waktu pagi dengan wajahnya menunjukkan bekas. Menenggak banyak arak namun katanya ia telah diundang kenalannya yang gagah, siapa mau percaya itu? Mengingat demikian air mata aku menetes sebab ia merasakan sangat sedih, Siaw Ong menarik baju aku. Mari Sute, urusan mereka bukan urusan kita. Mereka pula orang-orang busuk, maka kita jangan mencari keonaran pada mereka itu kata Siaw Ong. Aku mengangguk, ia mundur beberapa langkah. Sekarang Siaw Ong itu menghadang Kek Song yang terus mereka kurung, seorang Siaw Ong, yang berada di belakang si anak muda bangsawan, lalu menjulurkan tangannya untuk menarik baju dan kunci ranak itu. Kek Song gusar sekali ia lalu melangkah mundur, sekaligus menjulurkan tangannya untuk meninju dada seorang Siaw Ong, sehingga Siaw Ong itu berteriak kesakitan. Melihat demikian para Siaw Ong segera menyerang. Mereka bertarung satu lawan satu saja, para Siaw Ong itu bukanlah lawannya. Akan tetapi sekarang para Siaw Ong itu mengeroyok rapat sekali, maka tak lama Kek Song sudah dapat dirobohkan. Jangan lancang menyerang orang seru aku yang lalu maju untuk membantu Kek Song. Kalau ingin bicara, bicaralah dengan baik-baik katanya. Nona jangan mencampuri urusan orang ini urusan pribadi kami dengan diak kata Tio Leong. Minggir kata si Nona yang mendengkol dan merasa cemas, hingga dia menjadi bingung, dia pun mendorong si Chong Kuan yang berdiri menghalang di depan. Tio Leong orang lihai, hanya dengan mengibas perlahan dengan tangan kirinya, ia sudah membuat Nona itu terpental ke belakang hingga beberapa langkah. Sementara itu Kek Song sudah diberi bogem mentah oleh para Siaw Ong yang mengeroyoknya itu. Ia juga didepak berduiang ulang, karena telah dirobohkan, maka ia tak berdaya menghalau serangan itu. Aku penasaran, dia melawan Cu Leong tetapi bukannya ia maju, melainkan malah terdesak mundur makin jauh, sebab Chong Kuan itu sengaja mendesak makin jauh. Oh Nona, pemuda itu gemar berjudi dan main perempuan maka lengkaplah segalanya, malah tadi pagi ia masih meminjam uang 5.000 TL dari aku. Katanya uang itu akan digunakan untuk menikah dengan dua orang Nona manis yang biasa dipangku dan diciuminya. Mengapa Nona masih mebelanya? Kata Cu Leong sambil tertawa, aku benar-benar bingung melawan orang itu, dia sudah habis dayanya. Jangan aniaya dia, kalau kalian ingin bicara, bicaralah dengan baik-baik teriak si Nona pada para si Ewiye. Seorang si Ewiye tertawa. Kau suruh dia bayar uangku katanya, kalau ia mau membayar utangnya sudah tentu aku tak akan menghajarnya walaupun demikian, sambil bicara ia terus menghajarnya. Kali ini Keksong terhajar hidungnya, mengeluarkan darah. Seorang si Ewiye lainnya menghunus goloknya, tebas dulu kedua telinganya baru kita mau bicara katanya dengan nada keras sambil mengangkat goloknya. Aku terperanjat melihat kejadian itu, Nona itu lari mendekati si Ewiye lalu menarik tubuhnya, dia pun sangat bingung sehingga hampir menangis. Bagaimana? Bagaimana? Siaupo yang sejak tadi diam sekarang mulai ikut bicara. Kalau cuma selaksatel terak, aku sediakan uangnya, hanya aku merasa tak puas jika uangku harus diserahkan pada mereka untuk membayar utang judi dan main molar, tetapi ia mengancam akan memotong telinganya kata si Nona. Mari ku pinjam uangmu itu tambahnya. Jikalau sute yang pinjam jangankan baru selaksatel, sepuluh laksatel pun akanku berikan. Hanya hendak aku jelaskan padamu karena kau akan menjadi istriku maka kau tak perlu meminjamnya. Uangku ya uangmu demikian juga sebaliknya maka itu sebaiknya kau suruh dekongcu yang meminjam padaku kata Siaupo. Aku membanting-banting kaki. Ah kau terlalu katanya, ia masih bingung tetapi ia lalu menoleh para Siawie dan berkata, Eh, jangan kau pukul pula. Nanti aku bayar uang kalian semuanya. Para Siawie berhenti menghajarnya, namun mereka masih menindih Kek Song hingga ia tak dapat bergerak dekongcu. Aku lalu berkata kepada Kek Song, Ini adik seperguruanku punya uang, kau pinjamlah uangnya agar kau dapat membayar utangmu semua, Kek Song bingung sekali apalagi ia melihat kelolok sudah mengancamnya, hingga sewaktu-waktu telinganya dapat pisah, ia berpaling pada Siaupo yang air matanya menunjukkan permohonan. Aku menarik baju Siaupo yang padanya ia merasa sangat muak. Kau pinjamkanlah uang padanya kata gadis itu. Seorang Siawie yang mendengar kata-kata si nona tertawa dingin. Uang selaksatel bukanlah sedikit, katanya, tanpa jaminan siapa yang sudi meminjamkan uangnya, lanjutnya. Kecuali jika nona sudah menjaminnya, kata seorang Siawie yang lainnya. Jadi, andai kata bocah ini menyangkal dia tak mau membayar uang yang dipinjamnya dan menjamnya nonalah yang harus menanggungnya dan membayarnya hingga beres. Akan tetapi Siawie yang memegang gauiok, tetap mengancam ingin memotong telinga Kek Song. Si nona dengan si bau ini bukannya sanak, bukannya kadang mana si nona mau menjaminnya? Lagipu iya kalau uang tak dapat dibayar kembali yang menjadi jaminan adalah diri nona, artinya nona harus menikah dengan si tuan. Nah apa daya mendengar demikian semua Siawie tertawa terbahak-bahak. Benar. Benar kata mereka yang tertawa pu iya, memang begitu, ah, setuju kata Siawopo perlahan. Kau dengar para Siawie itu. Bukankah bicara mereka itu tidak benar? Bukankah dengan demikian kau terlalu dipaksa belum lagi aku menjawab iya mendengar suara menggelepok dengan keras? Rupanya seorang Siawie telah menampar Kek Song yang tak berdaya menangkis atau mengelakkan diri, sebab selain kedua tangannya, kedua kakinya pun mereka pegangi, sehingga tak berdaya sama sekali hajar teriak seorang Siawie. Hajar dia biar mati. Hitung-hitung uang selaksat sel itu hanyip dikali, agar mati kita tak melihatnya dan hati tak usah memikirkannya, klok, klok, klok demikian terdengar suara berulang kali, ternyata para Siawie sudah menghajarnya lagi. Sudah. Sudah akhirnya Kek Song yang setian lama berdiam diri sekarang mulai memperdengarkan suaranya, ia benar-benar tersiksa, tapi rasa nyerinya tak terlalu berat dibanding dengan sakit hatinya karena diperlakukan demikian tanpa daya, ia toh putra seorang raja muda yang seharusnya tak dapat hina secara demikian. Eh, Saudara Wie, katanya kau mempunyai uang, mari aku meminjam sebesar selaksatel terak, aku berjanji akan membayar penuh uang itu, Siawopo melirik aku ia tak mau menjawab kata-kata Kek Song tapi malah bertanya kepada si Nona. Sute, kasih pinjam atau tidak tanya Siawopo? Air mati si Nona berlinang. Pin. Pinjamkanlah katanya sambil menangis sesebukan. Jikalau si Nona yang menjamin kata seorang Siawie yang suaranya nyaring, maka kelak si Nona akan menikah dengan si Tuan Wang. Dengan demikian anak ini menjadi perantara. Comblangnya Siawopo lalu merogoh kantungnya dan mengeluarkan uang sejumlah selaksatel, ia menyerahkan uang bukan kepada Kek Song, uang melainkan kepada aku. Si Nona menjulurkan tangan untuk uang itu. Nah uangnya sudah tersedia kata Nona itu pada para Siawie, bebaskanlah dia para Siawie itu ragu-ragu, bukankah ia akan menolong anak muda itu sekarang si Nona dapatkan. Siawopo setujukah? Maka mereka masih belum mau membebaskan Kek Song. Siawopo mengerti keragu-raguan mereka. Kalian ambil uang itu katanya pada mereka, pergi kalian dan bagi rata uang itu. Hitung-hitung kalian beramal. Nah, lepaskan orang itu para Siawie jadi gembira bukan main. Kata-kata si Tautong berarti uang itu dihadiahkan padanya, maka segera mereka melepaskan Kek Song. Aku menuntun Kek Song bangun, terus memberikan uang itu padanya. Hati si anak muda menjadi sangat panas, ia mendongkol sekali tetapi terpaksa menyambut uang itu. Hanya tanpa menghitung dan melihatnya dan segera ia sampaikan pada para Siawie itu. Hei kau segala prajurit Tachu, kamu terlalu sambil mengedipkan matanya Siawopo berkata pada para Siawie. Kenapa kau menghajar sahabatku sampai begini lupa? Awas aku tidak akan berhenti sampai di sini. Sudahlah kata aku ia khawatir para Siawie itu menjadi gusar, sudahlah mari kita pulang tetapi kelakuan mereka sudah membuat orang dongkol kata Siawopo. Hei bocah kau baru bebas sudah timbul niatmu yang kurang baik. Kau si setan para selok. Masihkah kau ingin mempermainkan gadis orang mendadak Tzu Leong menyambar punggung Kek Song lalu diangkatnya hingga terangkat pula tubuh orang itu dan terus diputarnya. Hendak aku lontarkan kau ke kaki tembok kota ini teriak Tzu Leong, akan aku lihat kau masih dapat hidup atau mati Kek Song kaget dan takut bukan main. Jangan teriaknya. Jangan aku pun berseru, sebab si nona tak kurang cemasnya. Dengan sengitnya, Tzu Leong membanting pemuda itu keloteng. Jikalau demikian buat selanjutnya kau harus menyikir jauh-jauh dari nona itu ancamnya, nona itu baik-baik tetapi kau sendiri penjudi dan tukang main perempuan. Namamu boleh tercemar tapi nama nona ini tidak. Aku bilang kepadamu andai kata lain kali aku melihat kau mengganggu nona ini, tak dapat tidak, aku akan patahkan batang lehermu nampak si congkoan masih sangat menjengkol. Dengan tangan kirinya, ia menyambar kucir Kek Song dan memegang bongkoknya erat-erat, lalu dengan tangan kanannya ia memegang ujungnya untuk dililit di tangannya, setelah itu sambil berteriak ia menarik keras-keras sehingga kuncir itu putus, terkutung ujungnya. Para si ewe bersorak menyaksikan pemimpinnya menunjukkan tenaganya yang besar itu, sebab bukanlah mudah guna menarik kuncir orang. Tuh Leong melempar ujung kuncir itu lalu mencekik batang leher Kek Song. Muka Kek Song tampak berubah merah, disusul dengan keluarnya lidah akibat cekikan itu, hingga nampaknya sebentar lagi anak muda itu akan mati. Para si ewe pun tidak tinggal diam, mereka segera menghunus senjata masing-masing, lalu mereka mengurung pemimpinnya beserta anak muda itu. Maksud mereka mencegah handai kata aku hendak menolong pemuda itu. Hai bagaimana bentak si yaupo tiba-tiba? Bukankah uang kalian sudah dibayar? Apakah kau hendak membunuh orang? Pertanyaan itu ditutup dengan sebuah gogem yang mendarat di perut salah seorang si ewe. Yang dihajar perutnya itu terpekik dan mundur beberapa langkah. Si ewe tidak berhenti hanya sampai di situ, ia menyerang dengan menggunakan tipu silat si ewe liong cio cu, sepasang naga berebut mutiara. Tu liong yang tengah mencekik Kek Song, tidak bisa menangkis serangan si ewe bahkan berkelip pun sukar. Akan tetapi karena ia bertubuh besar, maka pukulan si yaupo mengarah pada iganya ia pura-pura gusar dan berkata, Hei, setan cilik aku pun akan mencekikmu sampai mampu su cu liong melepaskan cekikan Kek Song lalu membalas menyerang. Para si ewe talu berteriak, hajar sampai mampu setan cilik itu. Hajar sampai tubuhnya geteng dan hancur lebur menyaksikan pertarungan itu, aku mengkhawatirkan si yaupo terkena pukulan mereka. Sute, sudah ia berteriak memanggil si yaupo. Mari kita pulang mendengar suara aku, si yaupo merasa girang dan berkata dalam hatinya kiranya ia memperhatikan aku juga katanya dalam hati rupanya dia masih mempunyai hatinya yang baik. Si yaupo yang melihat serangan lawan, segera berkelit sehingga serangan lawan itu meleset dari sasaran dan mementur batu yang besar hingga batu itu goyah. Seandainya kaki si yaupo terkena pukulan itu tentu sangat bahaya sekali. Bagaimana pertarungan mereka, itu berkat latihan dilakukan oleh si yaupo, pada saat si yaupo menyerang dengan sangat cepat sekali lawan tak dapat melihat serangan itu, sehingga pukulan si yaupo tepat mengenai perut cu liong. Tetapi cu liong tak berhenti sampai di situ, ia terus menyerang si yaupo dan kacung itu berkelit. Tembok itu pun jebol. Oleh karena serangannya yang dahisat itu meleset, maka cu liong terjatuh dan kepalanya membentur tembok. Si yaupo khawatir bukan main, takut cu liong tak berfernyawa lagi. Cepat-cepat ia melompat ke tembok dan menolong lawannya itu, hatinya sangat lega karena yang dilihatnya bukanlah cu liong yang telah mati, melainkan wajah yang memberikan senyuman. Cu liong mengusap tangannya yang menandakan agar si yaupo jangan bersedih setelah itu ia jatuh tak berkutik lagi. Para si yaupo kaget bukan main ia lalu berlarian mendekati pemimpin mereka. Si yaupo menarik tangan nona itu dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Mari kita pergi katanya mari cepat aku menurut lalu berlarian bersama si yaupo. Mereka lari bertiga dan langsung menuju penginapan. Kiulan melihat napas murid wanitanya tersengal-sengal dan air matanya yang berlinang, segera mengetahui bahwa muridnya habis menghadapi suatu kejadian. Apa yang telah terjadi tanyanya? Ada belasan serdadu takcu yang mengganggu dekongcu sahut si murid memberikan keterangannya, syukur ada sute yang menghajar roboh pemimpinnya, sekarang kau diam saja di penginapan, jangan seberangan pergi keluar kata sang guru. Ya, sahut aku sambil menundukan kepalanya. Akan tetapi karena ingat kepada keksong yang terluka, ia pun pergi juga ke kamar pemuda itu untuk melihatnya. keksong sedang tidur dan luka-lukanya sudah diobati oleh para pengiringnya. Si yaupo yang melihat aku keluar dari kamarnya kembali hatinya panas karena nona itu dari kamar keksong. Aku selalu memperhatikan pemuda itu katanya dalam hati, baik pemuda itu akan kutebas telinganya dan kukorek matanya. Dan aku akan dapat melihat ia masih menganggap si jantung hati atau bukan pada pemuda itu, walaupun ia sangat cerdas tetapi masih bingung juga dalam menghadapi asmara, mungkin karena ia masih terlalu muda. Malam itu sudah larut jauh, si yaupo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara dari luar jendela. Wia inkong inilah aku terdengar suara orang dari luar jendela kamarnya. Si yaupo mengenali suara itu ia segera turun dari pembaringan untuk membuka jendela itu. Gau jie siu tanyanya, Benar, aku sahut suara di luar itu. Dengan berhati-hati si yaupo membuka jendela itu, dan lipsin melompat ke dalam dengan sangat bernafsu ia merangkul rat-rat tubuh si yaupo. Inkong senantiasa aku ingat saja, tak ku sangka kau sekarang berada di sini, Selama rapat besar dihokan, aku telah bertanya kepada kawan-kawan tentang kau. Aku menyesal karena mereka tak berani menerangkan apa-apa, si yaupo tertawa. Mereka bukannya tak percaya kau, melainkan ada sebabnya kenapa mereka tak sudi bicara, katanya. Sebenarnya aku turut menghadiri rapat set kuitai Wia itu dengan menyamar dan semua saudara kita tak tahu itu, oh, begitu katanya. Tadi aku telah bertemu kawan serdadu tachu, kembali kau telah menolongku jikalau kau tak menolongku aku tak khawatir si yau ong ya kami akan mendapat selaka, maka dari itu si yau ong ya mengutus aku kemari guna mengucapkan terima kasih pada inkong yang sudah melepas budi sangat besar, tetapi kita sahabat, kata si kacung, karenanya janganlah kita berlaku sungkan satu dengan yang lainnya, jisiyok, kau selalu menyebut inkong sangat asing, untuk itu jangan pakai kata itu lagi gau lipsin menatap anak muda di sisinya. Baiklah kalau demikian katanya, tak lagi aku memanggil inkong padamu, kita selanjutnya menjadi saudara satu dengan yang lainnya, karena aku berusia lebih tua. Lebih baik aku memanggil adik kepadamu, bagus, kata si yau poh sambil tertawa, dengan demikian bukan kasih keponakan murid, jadi akan memanggil paman padaku mendengar disebutnya loit, Gau lipsin nampak agak keriskan, dialah anak tak berguna, jadi kita lebih baik jangan menyebut-nyebut dia katanya, eh, adikku, sebenarnya kau sedang dalam perjalanan kemana sebenarnya panjang untukku mengatakannya, sahut si yau poh yang seterusnya memanggil jiko kakak yang kedua sebagai gantinya jisiyok paman nomor dua. Sekarang ini adikmu tengah menghadapi urusan jodohnya, Gerang Gau lipsin mendengarkan kata-kata adik angkatnya itu. Tak disangka ada orang yang mau memberitahukan urusannya. Selamat adikku, selamat ia lalu memberikan kata selamat boleh aku tahu nona itu dari keluarga mana di dalam hati ia bertanya-tanya, bukankah nona itu pui ie calon istriku itu si tan, kata si yau poh. Namun ada yang membuat aku menjadi malu, bagaimana itu adikku tanyanya. Lah mempunyai sahabat kekal seorang sultan. Bocah itu buruk, ia ingin mengambil calon istriku, tetapi ia justru memberikan bisikan pada tentara tachu, hal itu yang membuat aku sangat berbahaya, lipsin menjadi gursar. Bocah itu sudah bosan hidup katanya keras, kenapa ia berbuat demikian lipsin menepuk pahanya. Justru kami, keluarga boc turut membangun kerajaan beng yang sangat besar, keluarga boc lamalah yang turun-temurun memegang kekuasaan di Provinsi Inlem, tetapi keluarga de berasal dari sebuah pulau di Taiwan, mana bisa ia disamakan dengan keluarga boc memang, kata Xiaopo. Namun dia membanggakan diri. Katanya untuk membinasakan Gao Sam Kui, pihaknya dapat bekerja dengan mudah. Dia juga mengajakku berunding katanya untuk membinasakan keluarga boc. Mendengar demikian aku lalu menegurnya, aku pun memberitahukan padanya, Tian Tehwe dan Bok Ong Hu sudah berjanji dan berlomba untuk membinasakan Gao Sam Kui, dalam pertaruhan itu kedua pihak harus bekerja sama. Akan tetapi tentara itu mengenalinya dan aku mendusainya bahwa kalian bukan orang yang dicarinya. Maka loloslah ya, lipsin mempercayai cerita itu. Oh, begitu, katanya, jikalau demikian bocah itu bukanlah manusia, celaka bocah itu memang harus diajar adat, kata Xiaopo pula. Namun dia putra yang pengunong, dia tak dapat dibbinasakan maka dia cukup dihajar. Sewaktu kau menghajarnya aku akan muncul lu untuk memisahkannya lalu kita berpura-pura bertarung dan waktu itu kau pura-pura kalah dan kau pergi. Maukah kau adikku kau bekerja untuk kepentingan kami? Kenapakah aku tak sudi? Kata lipsin. Cara muku memang paling baik. Dengan demikian kita tak usah bentrok dengan pihak Taiwan. Kakak berpura-pura tak mengenal dia, kata Xiaopo. Dengan begitu kakak dapat bermain gila padanya. Dialah orang yang memiliki luka di muka dan pada kepalanya dan dia pula ada bersama aku. Baik, adik kata lipsin. Nah adik jaga dirilah baik-baik dan aku akan pergi, katanya. Tetapi ia merasa berat meninggalkan Xiaopo laki-laki itu lalu memegang tangan Xiaopo dan berkata dengan perlahan. Di kolong langit ini banyak mana yang cantik perilakunya, oleh karena itu calon istrimu itu berlaku kurang sopan terhadapmu. Kau jangan terlalu banyak berpikir, dapat kau tinggal dan mencari gantinya Xiaopo mengangguk. Nampak ia sangat menyesal dan ia berdiam saja. Gau lipsin lalu pergi lewat jendela itu dan tidak lama lagi tubuhnya sudah menghilang dari pandangan mata. Besoknya Xiaopo ikut guunya dan aku pergi ke utara. The Kek Song dan para pengikutnya berjalan bersama-sama. Dekong Chu kau hendak ke mana? Tanya Kuilan. Aku hendak pulang ke Taiwan, sahut si pemuda. Sekarang aku hendak mengantarkan perhiasan pada Sutai, setelah itu kita berpisah, lewat kira-kira 20 li. Jauh di belakang mereka nampak rombongan penunggang kuda yang menuju arahnya, dengan cepat mereka telah sampai, ternyata rombongan para tani yang di tangannya memegang pacul dan garukan. Salah seorang dari rombongan itu menunjuk ke arah Kek Song. Ini dia bocahnya katanya dengan nyaring. Xiaopo mengawasi orang tersebut dan ia tahu bahwa orang-orang itu orangnya Gau Lipsin. Kiranya mereka hendak menyamar, katanya. Hendak aku lihat bagaimana mereka itu rombongan para tani itu melintas di hadapan kereta itu. Lipsin lalu menunjuk ke arah Kek Song lalu ia berkata dengan bengis. Eh, bocah, tadi malam bagus benar perbuatan bu pada keluarga Tio di desa Tio Kecung, bagaimana kucing habis mencuri makanan, sekarang kau akan meloloskan diri. Kek Song Gusar, ia merasa tak karuan di fitnah, entah Li Kecung. Apakah itu perbuatan di Tio Kecung? Tanyanya keras, apakah kau tak punya mata? Kenapa kau mengacau oh, bagus, kata Lipsin. Jadi peristiwa di Li Kecung juga perbuatanmu jadi nona di desa itu telah kau perdayakan. Bagus kalau kau mengaku sendiri. Oh bocah sungguh kau bernyali besar. Di dalam satu malam kau sudah mendustakan dua orang nona para pengiring Kek Song menjadi tidak senang, beberapa di antaranya berseru bersama. Inilah Kongcu kami jangan kamu menyangkau orang jangan kamu ngomong sembarangan. Lipsin tidak langsung menjawab pertanyaan itu ia menarik keluar tangan nona yang berada di dalam dan menanyakannya, melihat hal yang demikian itu. Siopo jadi ingin tertawa karena ia tahu nona itu pastilah orang belian Lipsin. Orang itu sangat jelek, nona itu mengaku bahwa Kek Song lah yang semalam datang ke rumahnya. Melihat pengakuan si nona itu seorang petani lalu berkata, Kau menghina adikku. Enak benar datang-datang kau menjadikan aku tuakomu. Sungguh kau sangat kurang ajari aku ingin mengadu nyawa dengan Musiopo memandangi orang itu satu persatu. Ia mengenali bahwa yang tadi berbicara itu salah satu murid dari Lipsin dan kata tuakomu yang berarti kakaipar. Menyaksikan hal itu aku menjadi heran dan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Cuma anehnya mengapa tanpa sebab ada orang yang datang mengusulnya dan menuduh. Aku menjadi bingung sebab ia harus berbuat apa. Ia lalu bertanya pada gurunya dan sang guru memberikan jawaban yang kurang enak didengar. Baik siaupo maupun kuilan diam saja mereka hanya menonton kejadian itu dan tidak ada reaksi memberikan bantuan pada keksong. Hanya beberapa gebrakan saja keksong sudah dapat ditundukan setelah itu keksong pun dibawa kabur ke desa orang-orang itu dan orang keksong lalu mengejarnya namun mereka tak berhasil. Eh, Sute, coba kau pikirkan bagaimana caranya aku dapat menolong keksong itu tanya siaupo pada aku. Apa katamu? Kau ingin menolong dia? Dia toh tak terancam bahaya dan juga tak membunuh orang jadi ia tak akan mengganti nyawa kata aku dengan sengitnya. Siaupo tertawa. Menikah itu baik dan bagus, kata Siaupo. Aku memikirkan akan menikah denganmu kau malah tak mau, aku mendelikan matanya pada kacung itu dan ia berkata dengan sengit orang sedang bingung hingga mau mati kau malah berbicara yang tidak-tidak. Kau lihat saja nanti, aku mau memperhatikanmu atau tidak. Siaupo dapat menerka maksud nona itu karena ia selalu berbuat yang tidak-tidak. Dan benar saja pada malam harinya nona itu bermaksud ingin pergi menolong keksong. Hal itu diketahui Siaupo, hingga ia sengaja menegakkan si nona yang sedang mengeluarkan kudanya untuk pergi ke desa itu. Siaupo tegurnya kau lah itu Siaupo tertawa. Benar aku sahutnya sambil tertawa. Bikin apa kau di sini tanya si nona. Aku si orang gunung pandai meramal, sahut Siaupo sambil tersenyum, telah aku meramalkan bahwa malam ini akan ada seorang yang akan mencuri kuda, oleh karena itu malam ini aku tidur di sini untuk menjaganya. Cis, tetapi hanya sebentar kemudian nona itu berkata kepada Siaupo. Siaupo aku ingin meminta bantuanmu. Mari kau menemani aku menolong dia, puas hati Siaupo mendengar perkataan nona yang lunak itu. Kalau dia berhasil aku tolong, lalu apakah upahnya tanya Siaupo tanpa malu-malu? Apa yang kau pinta semua pun boi eh kata si nona dengan suara ragu-ragu karena tahu kalau Siaupo akan menikahinya dan itu tak dapat diterimanya. Maka ia berkata, kau selalu menghinaku, belum pernah kau bersungguh-sungguh mau menolongku, hati nona merasa sedih, dan setelah berkata demikian ia lalu menangis, karena teringat akan kelakuan keksong. Sebaliknya Siaupo yang melihat dan mendengar nona itu menangis hatinya menjadi resah dan gelisah. Baik, baiklah katanya, aku akan menemanimu, aku girang hingga ia berhenti menangis. Terima kasih, terima kasih katanya. Tak usah kau katakan terima kasih kata Siaupo. Namun aku tak mengetahui letak desa itu, Siaupo lalu mengambil kudanya dan mereka berjalan berendeng kembali ke tempat semula. Sebenarnya ada apakah hingga kau begitu sangat menyukainya tanya Siaupo. Siapa bilang aku menyukainya sangkal si nona, aku hanya saling mengenal karena ia sedang dalam kecelakaan, maka sudah sepantasnya aku menolongnya, bagaimana jika ada orang yang menawanku dan akan menikahkan aku, sebagaimana yang terjadi pada diri Keksong tanya Siaupo pada nona itu. Apakah kau juga akan menolongku? Aku tertawa. Memangnya kau tampan katanya, siapa yang sudi menawanmu dan memaksamu untuk menikah Siaupo menarik napas panjang. Kau tidak memandang padaku, katanya, siapa tahu ada seorang nona yang melihatku lain, aku tertawa lagi. Jikalau demikian aku akan bersyukur pada langit dan bumi, katanya, karena dengan demikian arwahmu tak lagi mengejar-ngejar aku dan aku bebas, baiklah jika demikian halnya, jika nanti ada orang yang menawanmu dan memaksamu untuk menikah dengannya aku tak akan menolongmu, mendengar perkataan itu aku terperanjat karena jika benar terjadi hal yang dimaksud Siaupo itu, tak ada orang lain yang mau menolongnya selain dari anak muda itu. Pasti nanti kau akan menolongku, katanya perlahan-lahan. Mengapa begitu tanya Siaupo? Jikalau ada orang yang menghinaku tak mungkin kau diam saja karena aku adik seperguruanmu, jawab si nona. Manis rasanya hati Siaupo mendengar kata-kata si nona. Sementara itu, tanpa sengaja mereka telah sampai pada tempat mereka bertempur tadi siang, tetapi di situ sudah banyak orang yang sedang duduk, rupanya orang-orang itu yang tadi siang telah menyerang mereka. Aku menahan kudanya. Mana dekongcu tanyanya? Rombongan itu berjinkrak bangun lalu siap menyerang aku. Rombongan orang desa itu telah mengundang dekongcu untuk menikahkannya, kongcu menolak tetapi mereka langsung menyerang dengan tendangan dan juga tonjokan si nona menjadi gulsar. Kamu, kamu, bukankah kamu semua pandai silat teriaknya, mengapa dengan orang desa saja kalian tak dapat mengalahkannya? Rombongan itu semuanya tertunduk, orang-orang itu semuanya pandai bermain silat, Jawabnya, kamu masih mengacau, masa ada orang desa pandai bermain silat apalagi seluruhnya ia lalu berpaling pada siopo. Sute ayo kita menolong mereka. Dan kalian jalan duluan untuk menemukan jalan salah seorang yang lebih tua berkata, kami tak berani datang ke sana karena mereka mengancam akan memenggal kepala kami jika kami datang ke sana. Anda andai kata kepala kalian yang dipenggal apa yang kalian takut ditanyanya, kalian takut mati. Bukankah kalian ditugaskan melindungi kongcu mengapa sekarang kamu takut mati ya? Ya kata si orang tua. Tetapi nona jangan menunggang kuda agar kedatangan kita tidak. Ketika mereka ketahui para pengiring itu lalu mengantarkan si nona dengan meninggalkan lampu, jauh juga mereka berjalan, maka sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu sebuah rumah besar yang di dalamnya terdengar bunyi tetabuhan. Mendengar bunyi tetabuhan yang sangat nyaring itu aku menjadi kebingungan. Lebih dahulu kita mengintai dari luar pesan si nona. Aku dan siopo mengitari rumah besar itu. Tampak salah sebuah pintu rumah itu yang tidak tertutup rapat, melalui pintu itu mereka masuk dan sampailah pada sebuah ruangan besar. Disitulah aku menjadi bingung sekali, berbeda dengan siopo. Aku melihat keksong sedang duduk bersanding dengan seorang wanita, hal itu yang membuat hatinya menjadi resah dan orang-orang itu terus saja menambuh gendang. Beri hormat lagi, kata Gau Lipsin. Apa yang harus dihormati, kata keksong? Bukankah aku telah menghormati langit dan bumi mendengar ucapan itu? Aku hampir saja pingsan, karena itu merupakan kedua mempelai sudah melakukan pernikahan. Gau Lipsin tertawa. Itu sudah aturan kami, katanya, mempelai lelaki harus memberi hormat kepada mempelai wanita sebanyak 100 kali, sedangkan kau baru melakukan 30 kali, jadi kurang 70 kali, Gopui sebaliknya, ia lalu menendang pantat keksong sehingga pemuda itu langsung berlutut. Aku telah habis kesabarannya, Nona itu menendang jendela lalu menyerang orang yang ada di dalam sambil berteriak. Lepaskan dia ia membentak dengan suaranya yang sangat bengis, lepaskan dia atau aku yang akan membunuh kalian semua ah, Nona. Apakah Nona akan minum marat? Dan memberikan kata selamat kepada kedua mempelai ini. Eh, mengapa Nona membawa golok segala sahuknya dengan riang gembira? Ia tidak menjawab, melainkan menyerang dengan goloknya, dan yang diserang hanya berteriak, aduh tetapi serangan itu tak menemui sasarannya. Menyaksikan pertempuran itu Gau Lipsin tertawa. Keksong yang melihat adanya bala bantuan, lalu berdiri ingin membantu Nona itu, akan tetapi terdengar ada suara duk dan ia lalu tersungkur ke lantai. Aku lalu berbalik menyerang Lipsin. Akan tetapi Nona itu tetap kewalahan meskipun lawannya tidak menggunakan senjata. Sute, cepat ia panggil si Yopo. Sute cepat bantu aku.